Pak Sambung ngomong apa, karena pada saat itu saya lagi gak karu-karuan jadi saya gak dengerin omongan Pak Sambung waktu lagi ngomong sama Ricky, sama Richard setelah itu Pak Sambung bilang ke saya Pak, kamu tadi cerita apa Pak Ciprisa, saya baru ceritain di Magelang Pak, tapi baru separoh, kata Pak Sambung oh gitu udah gak usah Pak kamu tadi sebelum saya datang ngapain saya habis nutup-nutup pintu Pak, habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur udah kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap jadi kamu gak tau ada suara tembakan di bawah jelas ya Pak, saya ngomong gitu ini untuk bantu Richard, jelas ya ya Pak, udah saya udah ikutin itu ya nah dari situ saya mulai berbohong dan berbohong yang konsisten kalau ini saya baru percaya kau jujur kali ini aku percaya kau jujur serius kau mulai kebohongannya dari situ sampai hari ini kan begitu ya jadi saudara saksi tidak melihat saudara Firdisampo ditembak apa menembak tidak melihat saudara saksi pernah diperiksa light detector pernah tahu hasilnya tahu apa hasilnya katanya saya berbohong saudara saksi berbohong di layar itu jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya melihat tembakan Firdisampo tidak, saudara saksi bilang tidak hasilnya apa berbohong katanya berbohong iya jadi yang benar yang mana iya benar saya lah itu kan robot itu robot itu ilmiah baik yang mulia saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengijitkan memutar ulang jadi saya ketahuan kapan naiknya kapan turunnya baik terima kasih yang mulia terima kasih oh silahkan mohon maaf Ibu kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas Ibu yang saya tanyakan saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu dan saya sakit dan bahasa itu Ibu dari hasil pemeriksaan kami semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak demikian seperti yang tadi telah kami sampaikan jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu demikian terima kasih padahal aslinya jujur ya Ibu kami tidak bilang bohong Pak ya tidak ada indikasi manipulatif terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih